Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di dalam video ini adalah seekor balang hijau yang ada di tengah sawah Dengan sifatnya itu sangat gesit karena begitu kita mendekat langsung terbang Dengan kecepatan terbangnya sungguh sangat luar biasa Tapi kali ini Alhamdulillah saya berhasil merekamnya dari jarak dekat Dengan merekam balang hijau ini kita lihat ternyata sambil menggerak-gerakkan badannya Sambil juga meminum embun Ini suatu hal yang bisa kita sadari bahwa seliar-liarnya berlalang di tengah sawah atau di tengah padang rumput Ujungnya kalau pagi juga minum air embun Ini suatu hal yang sangat menarik sekali Untuk kita jermatih untuk kita pelajari tentang belalang Video amatir ini saya ambil di tengah sawah, tengah persawahan Lokasinya di kampung kelahiran saya Desa Kusto atau ujung kesalanketok kejamatan Maret Kabupaten Mune, Provinsi Suri Selatan Tepatnya di sekitar tanggal 1 Maret tahun 2024 atau hari Jumat Dengan melihat video ini Kita menyadari bahwa Belalang di pagi hari Pasti meminum air embun Kita lihat Ngurupnya itu menggerak-gerakkan Sedang meminum air embun Bukan hanya belalang Seperti yang sering saya katakan di video sebelumnya Yang saya ambil juga Tidak sengaja seperti nyamuk, lalat Atau ulat atau apa semua Jenis-jenis serangga lainnya Itu kalau di pagi hari Pasti meminum embun Ini yang harus kita Cermati Yang harus kita dokumentasikan Sebagai koleksi yang bermanfaat Untuk dunia pendidikan Jadi misalnya Apa sih yang dikerjakan belalang Di saat pagi-pagi itu Kadang-kadang terdiam di atas suatu Dedaunan Ternyata belalang tersebut Adalah lagi minum Karena hewan Karena hewan lainnya juga Pasti minum Karena haus Termasuk belalang Dan setelah merekam Sampai 4 menit Belalang ini tidak terbang Karena melihat Ada kamera di depannya Tapi dengan Kondisi yang harus kita Terapnya itu Bernafas pelan-pelan Makanya setelah mengambil video ini Terasa capek Tapi demi untuk pengetahuan Demi untuk Generasi muda Akhirnya mendapat video belalang begini Saya publikasikan Saya publikasikan Untuk kita jadikan Sebagai bahan pembanding Dan bahan rujukan Apabila Misalnya Generasi muda Membahas tentang belalang Jadi Begitu Harapannya ke depan Generasi muda Lebih mengenal lingkungannya Dan sekitarnya Yang tidak bisa Yang tidak lagi bisa Menyebabkan Seseorang Sakit Tapi Membuat orang Sehat Dengan cara Mengkonsumsi Makanan yang bebas Racun Seperti Pestisida Menggunakan Air yang bebas racun Terima kasih Terima kasih